Ini adalah Jack. Dia adalah kapten tim futbol. Sudah pasti, dia pria paling tampan di kampus. Setiap gadis senang berkencan dengannya. Dan ini adalah Sue, penggemar terbesar Jack. Dan siapa pembantu cintanya? Inilah pri cinta panas dan dingin. Mereka tahu bagaimana memenangkan hati. Tapi hati-hati, keadaan menjadi sangat panas dan juga dingin. Untuk mendapatkan pangeran, kau harus menjadi seorang putri. Berarti sudah waktunya mengubah penampilan. Itulah gunanya peri cinta. Tapi masing-masing punya pendekatan gaya sendiri. Apa yang bisa Sue tampilkan? Isi lemari pakaiannya tidak terlalu banyak. Tapi harus ada pakaian yang cocok. Sue, tangkap. Ayo buat kau menjadi cantik. Apa yang harusku pakai? Merah atau biru? Meri cinta tidak melewatkan satu menit tanpa berdebat. Kau harus dingin dan tidak bisa didekati. Cepat, pakailah baju warna biru. Tidak, kau harus jadi pusat perhatian. Jadi pakai warna merah. Wow! Sue adalah model berbakat yang bisa ganti baju dalam sekejap. Merah, lalu biru. Biru, lalu merah. Ini membuatnya pusing. Kemudian pakaian ini. Tempat kau bisa mengenakan baju ini adalah sirkus. Pastinya bukan untuk kencan dengan pria impianmu. Segalanya memanas. Panas, lalu dingin. Dan ini hasilnya. Pakaian menjadi basah karena kondensasi. Aku muak dengan eksperimen ini. Maaf, Sue. Hanya sedikit kesalahan teknis. Ini tidak akan terjadi lagi. Bahkan di kafetaria, yang dipikirkan Sue hanyalah Jack. Hari Valentine sudah sangat dekat. Apa hadiah untuk pangerannya? Peri cinta selalu datang untuk membantu. Sue, bagaimana kalau es loli yang enak? Tidak. Dia sedang diet ketat. Jadi tidak makan es krim. Bagaimana kalau kebab panas dan enak? Ini lebih buruk. Tidak mau. Baunya seperti bawang. Ini tantangan yang cukup berat. Sue, bagaimana dengan ini? Tidak dan tidak. Kenapa Jack membutuhkan makanan? Oh, jadi begitu ya. Sue memikirkan hadiah untuk Jack. Bukan apa yang dia makan hari ini. Peri cinta sangat pintar. Pangeranmu butuh Valentine yang paling mewah. Merah sudah ketinggalan zaman. Sue, yang biru ini jauh lebih baik. Teman-teman, keduanya cantik sekali. Terima kasih. Ini kejutan untuk Jack. Dia harus tahu besarnya perhatian Sue. Senang rasanya menemukan pengakuan cinta di lokermu. Wow, ada dua kartu. Dia punya banyak pengagum. Oh, ya ampun. Kenapa tangan kananku jadi terbakar? Dan tangan kiriku terasa membeku? Oh, hai Jack. Apa dia suka kejutannya? Itu terjadi. Akhirnya Sue dan Jack berpacaran. Tapi percintaan mereka berjalan terlalu lambat. Sudah waktunya bagi peri cinta turun tangan mengatasinya. Mereka penuh dengan ide. Peri cinta dingin mulai bekerja. Badai salju ringan akan terjadi. Sue, apa kau kedinginan? Biar ku hangatkan. Ini, pakailah shell dan jaketku. Ternyata Jack adalah pria yang baik. Peri cinta dingin membantu mereka lebih dekat. Tapi peri cinta panas sama sekali tidak senang dengan pusaran kutub ini. Kita harus tambahkan panas pada hubungan. Oh, itu efek rumah kaca. Panas sekali. Ini shellmu. Dan ini jaketmu. Aku tidak bisa bernapas. Perubahan suhu ini sangat aneh. Iya kan? Setidaknya mereka punya bahan obrolan. Lihat, kau merusak semuanya. Oh, ayo. Kita harus pergi. Romansa bisa menunggu. Ini jauh lebih serius. Kami ada ujian besok. Artinya, kami harus belajar dengan benar. Siswa bahkan tidak punya waktu untuk makan siang. Mereka harus makan di atas kertas. Jack perlu mengawasi makanan dengan lebih baik. Sekarang ini, Sue benar-benar lapar. Tapi dia tidak serakah dan dia gadis yang manis. Bagaimana kalau minum? Gelas pertama tentu saja untuk Sue. Kemudian dia bisa tuangkan soda untuk dirinya. Sedang apa peri cinta dingin di sini? Mungkin dia bosan. Jadi dia ingin melakukan hal yang berguna. Seperti mendinginkan soda. Tapi dia jelas berlebihan. Oh, tidak. Jack dalam masalah serius. Untungnya, dia berhasil keluar dari penjara esnya. Ini sangat aneh. Oh, tidak. Jangan peri cinta yang panas. Apa yang dia lakukan? Oh. Dia ingin sedikit memanaskan minuman Jack. Tapi itu hanya memperburuk keadaan. Aduh, panas sekali. Jack, biar aku bantu. Sungguh momen yang mengasihkan. Apa ini cinta? Tapi kita tidak punya waktu untuk beralih dari belajar. Ayo kembali belajar. Pacaran di gelanggang es adalah ide peri cinta dingin. Itu sudah pasti dan berhasil. Sue dan Jack sangat suka ada di sini. Mereka hanya berdua. Ini seperti dalam dongeng. Yang lain bisa menunggu. Tapi peri cinta panas tidak menyukainya. Dingin yang membekukan bukanlah elemennya. Bagaimana kalau menghangatkan diri? Peri cinta panas bisa melakukannya. Oh, tidak. Lagi-lagi terlalu panas. Berenang di kolam jelas bukan bagian dari rencana ini. Apa yang terjadi? Maafkan aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku bersumpah. Tapi apa Sue dan Jack sangat kesal? Sudah waktunya kita perang air. Ini kencan terbaik di tahun ini. Jika pasangan menonton film sedih bersama, itu berarti mereka serius. Mereka sangat lucu, ya kan? Sepertinya terlalu banyak romansa. Mereka harus lebih banyak tawa. Peri cinta yang dingin bertindak cepat dan mengubahnya menjadi komedi. Filmnya bagus. Tapi mereka jadi saling berjauhan. Kita harus mengubahnya. Giliran peri cinta panas untuk memilih. Film horor? Hore! Itu berhasil. Film itu menakutkan. Sekarang mereka melekat satu sama lain. Tidak. Ketakutan dan cinta tidak bisa beriringan. Peri cinta dingin mengubah kembali ke komedi. Jangan perdebatan panas dan dingin lagi. Mereka tidak pernah berakhir. Oh, ku harap mereka tidak ikut campur. Kencan di restoran? Itu bagus. Disinilah cinta sejati dimulai. Dan peri cinta tidak bisa meninggalkan pasangan itu di saat yang genting. Mereka bangga pada diri mereka. Tanpa mereka, Sue dan Jack tidak akan pernah bertemu. Iya, ada banyak kesalahan. Tapi semuanya bisa berhasil. Saatnya menembakkan anak panah cinta. Maka mereka tidak akan putus dan akan bersama selamanya. Dan... Tepat sasaran. Sudah cukup. Sue akhirnya jatuh cinta pada Jack. Sekarang giliran peri cinta panas. Oh tidak, dia meleset. Tapi ini belum berakhir. Jack sudah jatuh cinta pada Sue tanpa peri cinta. Dia bisa menusukan panah cinta sendiri ke jantungnya. Cinta selamanya. Hooray! Akhirnya kita berhasil. Selamat untuk kita. Sulit untuk menjadi peri cinta. Selalu ada yang meminta bantuan. Misalnya, si culun ini yang menginginkan gadis terpopuler di kampus. Tidak mungkin terjadi. Tidak ada harapan lagi. Lebih baik kau dan gadis yang di sana. Iya, iya. Yang di meja sebelah sana. Kalian akan jadi pasangan sempurna. Percayalah. Anak panah cinta akan berhasil. Ayolah, kau akan bahagia. Percayalah. Oh tidak. Kenapa? Jangan dia. Iya, itu dia. Dia belahan jiwamu. Bagaimana tentang kisah cinta dan peri cinta kami? Mana yang lebih kalian sukai? Yang panas atau yang dingin? Tulis di kolom komentar. Pastikan sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Jangan lewatkan sketsa baru tentang cinta dan hubungan di Trum Trum Wow. Terima kasih telah menonton!